Oke, disini Ustaz untuk pertanyaan terakhir. Ada dua teman dan dua anak yang sudah dewasa, laki dan perempuan Ustaz. Si ibu tidak punya pekerjaan dan benar-benar tidak ada pemasukan sama sekali. Kami teman-teman sudah membantu secara keuangan tapi tidak bisa banyak yang dan tidak bisa tiap bulan. Karena titus si ibu ini gali lubang, tutup lubang Ustaz. Jadi janji mengembalikan tapi tidak pernah ada bukti janji. Selama ini kami sudah memberikan pekerjaan atau order pekerjaan tapi tidak dilakukan baik sehingga menimbulkan kekecewaan. Bagaimana kita harus menyikapinya Ustaz terhadap si fulan ini? Karena si ibu ini seolah meminta dan menjadikan kami memper atau tergantung sekali kepada kami. Apakah kami boleh tidak peduli lagi Ustaz? Karena tadi merasa dirongrong ya Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz untuk mengatasinya Ustaz. Allahu Akbar, barakallahu fikum. Ya, hibbati filah. Kita tahu di harta kita ada hak. Di amwalihim hakkun ma'lum disa'ili wal mahrum. Di harta mereka ada hak. Buat orang yang minta-minta. Orang miskin yang minta-minta. Atau buat orang miskin yang tidak minta-minta. Maka bagaimana kita menyikapi? Kalau memang orang ini orang yang gak mampu, yang miskin. Maka kita bantu. Tapi kalau orang ini adalah orang yang males. Bahkan dia sebenarnya bisa bekerja. Tapi dia menjadikan orang-orang itu jadi kerabat. Jadi bempernya umpam. Rasulullah s.a.w. bagaimana memotivasi para sahabat agar mereka menjadi orang-orang yang tangannya di atas. Sampai ketika para sahabat disuruh sodakoh sama Nabi s.a.w. Wajib tuh orang-orang sodakoh. Disuruh mereka sodakoh. Ala kulli muslimin sodakoh. Kata sahabat gimana kalau gak punya duit gitu loh. Kalau gak punya duit kerja. Manfaat buat dia. Kemudian dia bisa sodakoh. Kalau gak mampu, itu sudah bantu orang lain. Artinya orang itu harus berusaha untuk jadi orang baik. Dengan kondisi yang seperti ini, ini keluarga perlu dikasihan dia. Karena ada orang yang sudah biasa dikasih, dikasih terus. Kemudian tadi dikasih kerjaan, dibukakan lapangan pekerjaan. Dia males, dia lebih nyaman untuk terima. Maka bagi teman-temannya ini, boleh dia tidak memberi. Dengan niatan mendidik mereka. Agar mereka jadi lebih baik. Bagaimana anaknya itu, umpamanya atau keluarga itu, suruh ikut kajian, di training, dikasih pengetahuan, keterampilan. Itu yang lebih baik. Nabi SAW itu bagaimana beliau mendidik sahabat. Tapi ada kondisi orang yang memang gak mampu dia. Bukan gak mau ya. Ada orang itu gak mampu, ada orang gak mau. Kalau orang gak mampu, kita bantu. Kalau orang gak mau, kita ajarin. Supaya dia mau. gak jadi pemalas. Itu yang dapat anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena anda ingat, anda punya janji sama saudara, mau datang, setelah kajian jam 9. Anda kembalikan ke Bang Oji. Jazakumullah. Afan banget Bang Afi. Jazakumullah.